Kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak, mengatakan bahwa sehari sebelum kejadian pembunuhan, Yosua sempat menceritakan bahwa dirinya dituduh membuat Putri Candrawati sakit. Hal ini disampaikan dalam kesaksian Vera dan adik Yosua, Mahareza Hutabarat di Pengandilan Negeri Jakarta Selatan, selasa pagi. Sepanjang kesaksian di sidang Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, Kekasih Brigadir Yosua Hutabarat, Vera Simanjuntak, bercerita terkait komunikasi terakhirnya dengan Yosua. Kepada Vera, Yosua menyatakan bahwa dirinya memiliki masalah yang tidak dapat diceritakan kepada siapapun. Abang ada masalah, ya nggak bisa abang ceritain. Baik ke mama, baik ke bapak, ke adik Reja, adik Depi, Kak Yuni, bahkan ke adik, maksudnya ke saya. Terus dibilangnya, saya jawab, masalah apa bang, ceritalah, jangan dipendam sendiri, saya bilang. Nggak lah dek, biarlah aku yang nanggung ini semua, dia bilang gitu. Selain itu, Yosua juga menceritakan bahwa dirinya dituduh membuat Putri Candrawati sakit. Hal ini diceritakan Yosua tepat sehari sebelum peristiwa penembakan di Duren 3, atau saat Brigadir Yosua berada di Magelang, Jawa Timur. Setelah itu, kenapa tadi bang, saya bertanya lagi, kurang ajar orang ini, dia bilang gitu. Kurang ajar gimana, dia bilang gitu. Terus dia bilang, ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit, dia bilang. Sakit apa, saya bertanya. Nggak tahu saya, dia bilang gitu. Ferasi Manjuntak menjadi saksi bersama dengan adik Brigadir Yosua, Mahareza Rizki Huta Barat. Sejumlah kesaksian disampaikan adik Yosua dalam sidang. Salah satunya yakni pemberian hadiah oleh Putri Candrawati kepadanya. Dari Jakarta, Tim Liputan ANYUS melaporkan.